selamat menikmati selamat menikmati makanan bergizi seimbang itu adalah makanan yang mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan kebutuhannya lalu zat apa ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya ada zat karbohidrat lemak protein vitamin mineral dan air karbohidrat merupakan sumber tenaga bagi tubuh jenis makanan yang terpengandung karbohidrat antara lain tumbuhan biji-bijian dan umbu-umbuian seperti padi jagung, saku umbi-umbian jadi ingat ya nak teacher biasanya karbohidrat itu dijadikan sebagai makanan pokok yang kedua adalah lemak lemak itu berperan sebagai sumber energi berperan juga untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat jadi ya ini kalau yang suka yang banyak makannya pasti dia banyak lemaknya ya terdapat di dalam tubuhnya ya nah lemak itu nak terbagi menjadi lemak jenuh dan lemak tidak jenuh lemak jenuh itu biasanya terdapat pada makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan mentega sedangkan lemak tak jenuh itu makanannya banyak terdapat dari tumbuhan seperti sayur-sayur minyak goreng dan kelapa protein itu digunakan sebagai proses pertubuhan protein itu dibutuhkan memperbaiki bagian tubuh yang rusak jadi makanan yang banyak mengandung protein itu contohnya daging ikan telur kelapa susu dan kacang-kacangan selanjutnya vitamin dan mineral di vitamin dan mineral itu manfaatnya untuk menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh vitamin ada contohnya vitamin A itu untuk menjaga kesehatan mata contoh makanannya yaitu adalah wortel ada vitamin C untuk menjaga kesehatan gusei dan pembuluh darah dan juga menjaga flu contohnya itu terdapat pada buah-buahan jeruk khususnya lalu ada vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium pada sistem percamaan contohnya yaitu susu jadi bagi makhluk hidup air itu berfungsi sebagai pelarut jat-jat yang dibutuhkan oleh tubuh nah anak teacher setelah mengetahui makanan bergizi seimbang berarti anak anak teacher juga sudah bisa mengatur pola makanan yang dibutuhkan oleh ayo menari yuk kemarin sudah belajar tentang gerakan kuat dan lemah anak-anak teacher boleh melakukan gerakan yang ada di gambar ini ayo berhitung yuk kita membaca soal berikut ini salisi banyak telur ayam dan bebek yang dihasilkan di sebuah peternakan adalah 430 putir telur ayam lebih banyak dari telur bebek jika banyak telur bebek ada 2159 butir berapa banyak telur ayam berapa jumlah telur ayam dan bebek seluruhnya ingat tadi katanya telur ayam itu lebih banyak dari si telur bebek ya selisih dari telur ayam dan bebek ada berapa tadi 430 maka kalau begitu untuk mencari telur ayamnya maka kita akan menjumlahkan 2158 ditambah dengan 430 ya kenapa teacher ditambah ya karena katanya tadi telur ayam lebih banyak ingat kata kuncinya adalah lebih banyak si telur ayamnya itu kan ya maka hasilnya adalah kita jumlahin ke bawah ya 9 ditambah 0 yuk 9 5 tambah 3 8 1 ditambah 4 5 ya 2 langsung kita turunkan saja maka hasilnya adalah banyak telur ayamnya adalah 2589 nah kalau begitu jumlah telur ayam dan bebek seluruhnya oke kita tadi sudah tahu kan telur ayamnya berapa jumlahnya maka kita tulis 2589 karena katanya seluruhnya maka kita jumlahkan dengan jumlah telur bebek telur bebeknya 2159 maka yuk kita jumlahkan ya kita mulai jumlahkan dari satuannya terlebih dahulu 9 tambah 9 ya 18 maka 8 kita tulis ke bawah 1 kita letakkan di atas di posisi puluhan K 1 ditambah 8 9 9 ditambah 5 14 kita tulis satuannya 4 1 kita naikkan ke atas 1 ditambah 5 itu 6 6 ditambah 1 jadi 7 lanjutnya 2 ditambah 2 ya 4 maka jumlah telur ayam dan bebek seluruhnya adalah 4748 nah selanjutnya kita akan belajar tentang memiliki perbedaan makanan kesukaan ya walaupun kita memiliki perbedaan makanan kesukaan tetapi sikap yang harus kita miliki adalah tetap saling menghargai menghargai orang lain itu termasuk kepada bentuk pengamalan sila kedua pancasila ya nak ya jadi sikap pengamalan sila kedua pancasila dalam menghargai makanan kesukaan orang lain itu bentuknya seperti satu yaitu menawarkan makanan bekal kepada teman tidak mengejek makanan kesukaan orang lain yang ketiga yaitu menghabiskan makanan yang diberi oleh teman nah ayo peragakan kali ini kita akan belajar tentang gerakan berjalan dan melompat melewati rintangan olahraga ini memerlukan banyak tenaga dan juga konsentrasi manfaat daripada olahraga ini yaitu melatih kekuatan fisik melatih kekuatan jantung melatih stamina kita juga ya jadi anak-anak teacher boleh juga melakukan gerak berjalan dan melompat baiklah anak teacher setelah mendengar penjelasan dari teacher Martha anak-anak teacher boleh mengerjakan ayo berlatih yang ada di halaman 52 hal nomor 3 dan 4 dan juga ayo berlatih halaman 56 nomor 4 dikerjakan dengan teliti dan tetap semangat anak teacher ya teacher ingatkan kembali untuk anak-anak teacher menjaga kesehatan dan juga stay at home oke anak teacher sampai disini saja pembelajaran kita hari ini dan akan ditutup doa oleh teman kamu let's pray di Lord Jesus we say thank you for your blessing now we want to close please bless us and guide us in the name of Jesus Christ we pray to you Amen